Ulama kita tidak pernah mempunyai catatan bundung pada pemerintah Ulama-ulama kita tidak pernah ada catatan menggerakkan rakyat untuk melawan pemerintah Tidak ada Kesetiaan Nahdatul Ulama terhadap negara kesatuan republik ini bersifat final mutlakon Bila koyyidin Baik koyyidin lazimin maupun koyyidin gairi lazimin Mutlakon bahwa negara kesatuan republik Indonesia ini adalah bagi Nahdatul Ulama bersifat final Ulama-ulama Jadi kalau orang itu kalau ngomong itu dilihat siapa yang ngomong apa omongannya siapa diomongin Dan sejarah tokoh yang dikubur kemudian diberi nama lain daripada keluarganya sendiri Ini perampok-perampok kuburan Ada kuburan yang sudah punya nama Tapi hanya ada tiga nama keatasnya Kemudian datang seseorang Ditambah-tambahin nama-nama yang tidak ada kaitan dengan nama yang sebenarnya Dengan keluarga kita Kemudian sejarah itu pun kemudian bergeser Bukan keleluhur kita Tetapi keleluhur orang lain Dan kemuliaan itu kemudian Menjadi kemuliaan orang lain Dan luhur kita tidak lagi punya kemuliaan Dan pada gilirannya Anak cucunya yang telah terputus dari sejarahnya itu Hanya akan menjadi budak-budak di tanah sendiri yang kaya raya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Tinta Nusantara Di sini saya akan berbagi video-video masih seputar tentang nasab para habaib di Indonesia Yang diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah faham ya Menyikapi kontroversi nasab habib Semoga dengan penjelasan ini kita bisa faham dan semoga bermanfaat dan barokah amin Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara Kami dari channel Tinta Nusantara minta maaf apabila video ini menyinggung perasaan Anda Terima kasih telah menonton video ini Saran dan kritikan Anda saya tunggu Selamat menyaksikan Sesungguhnya anak dari Ahmad bin Isa yang jelas bersambung sanatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kendati demikian Saya punya prinsip yang selalu dipegang sampai kapanpun yang bersumber dari kitab taklimul muta'alim yaitu Ambil lah yang baik dan tinggalkan yang buruk Berdasarkan prinsip ini, maka siapapun punya potensi untuk diambil sisi-sisi baiknya dan tinggalkan sisi buruknya tanpa melihat apakah ia memiliki nasab yang bersambung dengan Rasulullah SAW atau tidak Sebab tidak ada orang yang sempurna, no one perfect in the world Sebaik-baik orang pasti ada kekurangan dan kesalahannya Begitu pula seburuk-buruknya orang, pasti ada kebaikan dan kelebihannya Maka prinsip di atas sangat fair sekali dalam menilai dan menghargai orang lain Karena itu, kami di pesantren Sabilurahim Mekarsari Cilengsi Bogor tetap mengkaji karya-karya habaib serta menjalankan amaliah mereka yang dipandang apik, bermanfaat dan penuh berkah Sebagai mana yang kami lakukan juga terhadap karya dan amaliah ulama yang non-habaib Misalnya saja selain mengkaji kitab karya ulama ternama yang biasa diajarkan di dunia pesantren Setiap pengajian bulanan orang tua santri di pesantren Sabilurahim dikupas kitab Syarah Hadid Jibril karya Habib Zain bin Smith, ulama yang lahir di Indonesia tapi menetap di Madinah Dalam bidang Tasawuf juga dikaji kitab Risalatul Muawanah karya Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadad dan kitab Sulamut Taufik karya Habib Abdullah bin Husayn bin Tahir Serta kitab Safinatun Neja karya Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami yang kedua kitab terakhir ini diserahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Begitu pula dalam hal zikir, di pesantren Sabilurahim senantiasa merutinkan Ratib Al-Hadad tiap Ba'daisya, Al-Wirdul Latif karya Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadad tiap Jumat pagi Selain itu juga merutinkan Solawat Nariyah 4444X tiap malam Jumat, Al-Musabi Atul, Ashrah tiap malam Rabu dan Ratib Sabilurahim tiap Jumat sore Alhasil, yang kami abaikan hanyalah Oknum Habib yang bermasalah saja Mereka yang ceramahnya provokatif, menebar kebencian, suka menghina ulama atau agama lain, merasa paling benar sendiri, dan tidak memberi tauladan yang baik, mereka inilah yang tidak harus diikuti dan diindahkan ocehannya Jadi yang tidak disukai itu perbuatan menyimpannya Ada pun terhadap orangnya secara pribadi, siapapun dia, baik Habib atau bukan, mukmin atau kafir, kita diajarkan untuk saling menghormati, menghargai dan mengasihi Kiai Haji Cepheri Syarifuddin, pengasuh pondok pesantren Sabilurahim, menyikapi kontroversi nasab Habib Ketika ditanya bagaimana tanggapan saya soal kontroversi nasab Habib, begini jawabannya 1. Guruku mengajarkan bahwa jika diteliti, setiap wali itu pasti ada hubungan nasab dengan Rasulullah Soh 2. Tetap hormati Habib karena nasabnya kepada Rasulullah Soh, namun jika ceramahnya atau akhlaknya ngaco, tidak usah diikuti Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk Khutsma Sofawada, makadaro 3. Kemuliaan seseorang itu diukur dari ketakwaannya, bukan nasabnya 4. Yang akan membela seseorang di hari kiamat adalah amalnya sendiri, bukan nasabnya Rasulullah Soh tidak bisa menolong keluarganya sendiri di hari kiamat jika mereka tidak bertakwa 5. Tetap berhusnuzon kepada siapapun khususnya soal ketersambungan nasab Habib kepada Rasulullah Soh Dawuh Habib Lutfi, lebih baik husnuzan yang salah daripada Sulzan yang benar 6. Tidak terpancing terhadap upaya untuk mengadu domba antara Habib dan Kiai 7. Fokus kepada pembenahan diri dan tugas utama menebar manfaat kepada sesama Kritik keterputusan garis keturunan para Habib Indonesia dan berangnya Bahar bin Smith Penelitian menunjukkan terputusnya garis keturunan sejumlah Habib di Indonesia Seorang konten kreator atau YouTuber yang kerap menyuguhkan konten edukatif, guru gembul membongkar dan mengkritik keterputusan sanab habib di Indonesia yang dicatat Rabid H. Alawiyah Kritikan yang disampaikan guru gembul itu didasarkan pada penjelaskan seorang ulama asal Banten, Kiai Haji Imanuddin Usman Al-Bantani yang melakukan penelitian ilmiah terhadap silsilah para Habib di Indonesia Setelah menelusuri sembilan kitab silsilah, kata guru gembul, akhirnya Kiai Haji Imanuddin Usman memberikan kesimpulan, silsilah para habib itu terputus dari Nabi Muhammad SAW dan menyarankan agar para habib tes DNA saja Namun, pernyataan Kiai Haji Imanuddin itu pun ditanggapi agak berang oleh Habib Bahar bin Smith Lebih lanjut, guru gembul menjelaskan, orang-orang yang mempertanyakan silsilah habib itu bukan berarti membenci, tapi agar mereka bisa menghormati keturunan Rasulullah SAW yang tepat, bukan keturunan yang lainnya Karena itu, menurut dia, silsilah itu harus dibuat sebersih-bersihnya Untuk mengetahui silsilah para habib di Indonesia, maka bisa dilihat dari pencatatan nasab yang dilakukan Rabithah Alawayah, yang mana para habib itu datang ke Indonesia sekitar 1880-1943 Masehi Mereka semua berasal dari keluarga Ba'lawayah yang sebelumnya tinggal di Yaman Kebanyakan di antara mereka tidak melakukan kawin campur dengan warga lokal, sehingga garis keturunan mereka juga tidak bercampur Kemudian oleh Rabithah Alawayah itu 1900 awalan itu disusun ulang semuanya dari satu-satukan gitu, dan sampai sekarang mereka juga mungkin melakukan penelusuran dan penelusuran itu Sampai sekarang ada yang terbukti habib yang palsu, ada terbukti habib yang salah, kurang lebih seperti itu, kata Guru Gembul dikutip dari kanal YouTube Guru Gembul, Kamis tanggal 18 Mei tahun 2023 Namun, lanjut dia, di antara sekian banyak orang itu pada akhirnya ada yang mencoba untuk meneliti Rabithah Alawayah itu Guru Gembul pun mencontohkan silsilah-silsilah dari habib yang sangat terkenal di Indonesia Misalkan Habib Bahar bin Smith itu keturunan Nabi ke-37 walaupun beliau juga sempat mengaku keturunan ke-29 Tapi ternyata dalam Rabithah Alawayah itu diakui sebagai Habib ke-37, jelas Guru Gembul Kemudian, Hussein Jafar Al-Hadar atau Akrab dipanggil Habib Jafar adalah keturunan Nabi Muhammad saw generasi ke-38 Lalu, Habib Rizik Syihab itu keturunan ke-39 Sedangkan Habib Lutfi itu keturunan ke-38 Sebagai contoh, Guru Gembul lalu membacakan pencatatan nasab Habib Rizik berdasarkan Rabithah Alawayah, yaitu 1. Fatimah As-Sahra A.S. binti Muhammad SAW 2. Al-Hussein A.S. bin Fatimah 3. Ali Zainal Abidin A.S. bin Al-Hussein A.S 4. Muhammad Al-Bakir A.S. bin Ali Zainal Abidin A.S 5. Jafar Es Sadik A.S. bin Muhammad Al-Bakir 6. Ali Uraidi bin Jafar 7. Muhammad An-Nagib 8. Isa Arumi 9. Ahmad Al-Muhajir 10. Ubaidillah 11. Alwi Alawiyin 12. Muhammad bin Alwi 13. Alwi bin Muhammad 14. Ali Khali Kasam 15. Muhammad Sohib Marbat 16. Ali bin Muhammad 17. Muhammad Al-Faqih Al-Muqadam 18. Alwi Al-Gayur 19. Ali bin Alwi 20. Muhammad Al-Muhajir 21. Abdurrahman As-Segaf 22. Syaih Abu Bakar As-Sakran 23. Ali Sohib Al-Wirit Al-Sakran 24. Abdurrahman bin Ali 25. Syahabuddin Al-Akbar 26. Abdurrahman Al-Khadi 27. Syahabuddin Al-Asgore 28. Muhammad bin Syahabuddin 29. Ali bin Muhammad 30. Muhammad bin Ali 31. Syajj bin Muhammad 32. Muhammad bin Syajj 33. Hussein bin Muhammad 34. Abdullah bin Muhammad 35. Hussein bin Abdullah 36. Muhammad bin Abdullah 37. Hussein bin Muhammad 38. Muhammad Rizik Habib Rizik Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kiai Haji Imaduddin Usman menurut Guru Gembul dalam catatan silsilah Habib Rizik itu ada masalah apa masalahnya sejak silsilah ke-10 yaitu Ubaidillah sampai ke bawah-bawahnya itu tidak pernah tercatat dalam silsilah dalam kitab-kitab silsilah di zaman dulu enggak pernah ada kata Guru Gembul menurut dia yang mencantumkan Ubaidillah sebagai leluhurnya Habib Rizik dan lain sebagainya sampai sekarang itu baru ada silsilahnya pada 1900-an 1800-an dan mungkin 1700-an kebelakang-kebelakangnya itu tidak pernah ada nama yang namanya itu Ubaidillah itu jelas Guru Gembul bahkan dalam kitab Asyajarah Al-Mubarokah halaman 111 seorang ulama abad ke-5 sampai 6 Hijriyah Imam Fahrurazi menjelaskan bahwa putra Ahmad bin Isa itu hanya ada tiga yaitu Muhammad, Ali, dan Hussein tiga itu saja dan tidak ada lagi yang namanya Ubaidillah dan karena itu maka Ubaidillah ini adalah anak dari siapa ini tidak pernah tertera dalam risalah dalam kitab-kitab silsilah manapun dalam sejarah dan baru ada atau baru nongol itu 1700-an 1800-an dan kemudian diklaim sama Habib-Habaib zaman sekarang artinya ini sanatnya terputus jelas Guru Gembul kasus dugaan penembakan Bahar bin Smith masih menuai kontroversi belum juga penyelidikan selesai Bahar bin Smith sudah menggelar pengajian secara live streaming dalam pengajiannya itu Bahar mengatakan bahwa ia tidak mau banyak berbicara berkenaan dengan kondisinya ia juga menyampaikan tidak menyukai bermain drama anak gak mau banyak ngomong dan anak paling benci dengan yang namanya drama ente pikir anak pemain sinetron terus mau mendrama-drama katanya anak ini orang lapangan Bahar bin Smith orang lapangan Bahar bin Smith orang perang gak mau banyak ngomong dan gak suka drama paling benci drama paling benci pura-pura anak orang apa adanya putih, putih hitam, hitam gak ada abu-abu orang lapangan orang perang orang perjuangan kata HBS pernyataan itu sekaligus membantah tudingan pimpinan pondok pesantren Routlatul Fatihah Pleret Bantul Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau dikenal dengan panggilan Gus Fuad Pleret ia menganggap kasus penembakan terhadap Bahar bin Smith adalah sekadar drama yang sengaja dibuat untuk mengalihkan isu tentang persoalan nasab para Habib yang tengah menjadi polemik pernyataan itu disampaikan Gus Fuad melalui kanal YouTube resminya yakni Gus Fuad Channel yang diunggah pada Senin tanggal 15 Mei tahun 2023 jadi, intinya Bahar Smith itu bohong aja anunya itu untuk mengalihkan isu tentang nasab sudah, kita fokus saja persoalan ilmiah buktikan nasab Bahlawi itu sampai tersambung ke Rasulullah benar, apa enggak? buktikan karena ini sudah terbukti berbahaya dan merusak agama bangsa, dan negara gitu loh, intinya tuh disitu nanti ada isu apalagi nanti ada isu apalagi isu seputar nasab Bahar bin Smith menjadi perdebatan hangat di ruang publik sebelum kabar penembakan itu Habib Bahar ditantang tes DNA buktikan keturunan Nabi Muhammad gak apa-apa, tapi ada syaratnya nama Habib Bahar bin Smith lagi-lagi membuat heboh media sosial kali ini, ia ditantang untuk melakukan tes DNA guna membuktikan kebenaran bahwa dirinya merupakan keturunan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam setelah tantangan tersebut muncul pertanyaan mengenai silsilah keluarga Habib Bahar untuk menjawabnya berikut ini profil lengkap biodata sang Habib tantangan melakukan tes DNA tak secara langsung ditujukan kepada Habib Bahar bin Smith melainkan untuk semua keturunan Nabi Muhammad Saudi Indonesia hal tersebut sebagaimana materi ceramah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang ditayangkan di kanal YouTuber Islam Aktual TV dalam ceramahnya dia memaparkan tentang keturunan Rasulullah salallahu alaihi wasalam yang tersebar di seluruh dunia termasuk Indonesia meskipun demikian menurut Kiai Haji Imaduddin belum terbukti secara ilmiah adanya keturunan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam di Indonesia oleh karena itu dia menantang orang-orang yang mengaku untuk melakukan tes DNA apakah di Indonesia ada cucu Nabi di dunia ada cucu Nabi tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad salallahu alaihi wasalam ujarnya maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya silakan adakan tes DNA dan kita akan percaya kalau denanya sesuai dengan orang Arab sambungnya Habib Bahar bin Smith lantas menyahuti pernyataan Kiai Haji Imaduddin bagaimanapun Habib Bahar pernah mengaku bahwa dirinya merupakan cucu Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam yang ke-29 sehingga memberikan tanggapan tak secara langsung tanggapan tersebut juga disampaikan melalui video yang tayang di kanal Youtube Muhyibin Sumait dia mengatakan siap melakukan tes DNA dengan dua syarat enggak papa kalau mau tes DNA tapi ada syaratnya kan kalau tes DNA itu harus diambil sampel kita air liur atau darah atau rambut boleh kita tes DNA anak yang mau duluan tes DNA tapi dengan beberapa syarat ujarnya dalam video yang tayang pada selasa tanggal 11 April tahun 2023 syarat pertama apakah bisa mereka yang meminta itu tes DNA menggali kubur Rasulullah untuk mengambil darah Rasulullah sambungnya terus syarat yang selanjutnya sebelum tes DNA kita orang para Habib tes dulu DNA mereka sebagaimana sabda Rasul kenapa? karena kita orang pengen tahu imbuhnya profil Habib Bahar bin Smith Habib Bahar bin Smith memiliki nama lengkap Said Bahar bin Ali bin Smith yang lahir pada tanggal 23 Juli tahun 1985 dikutip dari Tribun News Wiki dirinya adalah seorang ulama dan pendakwah yang berasal dari Manado Sulawesi Utara ia juga merupakan pimpinan dan pendiri Majelis Pembela Rasulullah di Pondok Aren Tangerang Selatan Habib Bahar juga merupakan pendiri dari Pondok Pesantren Tajul Alawiyin di Kemang, Bogor dirinya merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara dan berasal dari keluarga Arab Hadrami Golongan Alawiyin Bermarga Sumait ia memiliki enam orang adik yang mana tiga adiknya bernama Jafar bin Smith Sakinah Smith dan Zain bin Smith Habib Bahar pun juga memiliki gelar kehormatan yaitu Syed gelar ini merupakan gelar kehormatan yang diberikan kepada orang-orang yang merupakan keturunan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam melalui cucunya yaitu Hasan bin Ali dan Hussein bin Ali dimana merupakan anak dari anak perempuan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Fatimah Azahra dan menantunya Ali bin Abi Talib Habib Bahar juga telah menikah pada tahun 2009 dengan seorang syarifah bermarga Al-Balgaiz dan dikaruniai empat orang anak Biodata Habib Bahar bin Smith Nama asli Syed Bahar bin Ali bin Smith Artikel ini telah tayang di tribun tanda hubungmedan.com dengan judul Habib Bahar ditantang tes DNA buktikan Nama Sapan Habib Bahar bin Smith Nama ayah Ali bin Smith Nama ibu Isnawati Ali Nama istri Fatlun Faisal Balgoits Nama anak Maulana Malik Ibrahim bin Smith Aliyah Sarah Hayat Smith Gaziatul Gaza Smith Muhammad Rizik Ali bin Smith Karir Pendiri dan Pimpinan Majelis Pembela Rasulullah Tangerang, Banten Pendiri Pondok Pesantren Tajul Alawiin Kemang Bogor Jawa Barat Salam Sejahtera Rahayu Nusantaraku Wa'alahu'alambi'albiso'ab Demikian video saya hari ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Apabila video ini ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Komentar dan saran Anda saya tunggu Demi kebaikan kita bersama Tapi jangan lupa subscribe dan likenya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.